Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Suhaji dan kali ini akan kita lihat permainan menarik dari juara dunia Magnus Carlsen saat menghadapi Stellan Brainal pada turnamen Gassel, Biker & Master tanggal 3 Oktober 2005. Permainan ini berlangsung seru dan alat, sehingga kedua pemain terlihat nampak simbang. Namun Magnus Carlsen bisa menemukan langkah yang mengikat menteri dan gajah putih sehingga pelan tapi pasti Carlsen menjebol pertahanan Stellan yang diakhiri dengan ending tematik bagus untuk pembelajaran. Mari langsung menuju ke permainan. Stellan Brainal mengawali permainan dengan pion D4 dan untuk menjawab langkah awal pion putih D4 paling sering Carlsen merespon dengan pengembangan kuda ke F6. Dan pilihan paling sering kedua adalah pion ke D5 dan kali ini memilih pion D5. Setelah pion C4, tampak gambit menteri di papan dan hitam merespon dengan pion C6 sehingga terbentuk bola pembukaan Slav di papan kuda C3. Dan dari posisi ini, dari 21 partai Magnus Carlsen yang ada pada saya selalu merespon dengan kuda ke F6. Permainannya terkini terjadi pada turnamen Goldmane ASEAN Prelim tanggal 26 Juni 2021 saat menghadapi AR Salem yang mana permainan berhasil dimenangkan Carlsen setelah langkah ke-31. dan dalam permainan ini Carlsen juga merespon dengan kuda F6 Dan seperti top level Grandmaster pada umumnya seperti Kramnik, Kasparov, Anand, dan masih banyak yang lainnya Carlsen juga memilih mainline pengembangan kuda B ke D7. Gajah D3 Pion pukul pion C4 Gajah pukul pion C4 Dari posisi ini, top level Grandmaster selalu merespon dengan mendorong pion ke B5. Walau pengembangan gajah ke D6 juga cukup sering terlihat dalam permainan namun tidak pernah dimainkan oleh GM dengan elo rating di atas 2600. Dan disini Carlsen juga merespon dengan pion B5 untuk menegang gajah C4. Ada tiga pilihan yang populer bagi putih disini yaitu menarik gajah ke D3 gajah ke E2 dan gajah ke B3 yang mana ketiga-tiganya sering diambil Grandmaster papan atas walau gajah ke D3 adalah yang paling sering diambil dan disini setelan memilih gajah E2 gajah B7 rogade gajah E7 pion E4 pion B4 untuk menekan kuda C3 namun putih mengambilkan ancaman ini dan memilih kontro attack dengan pion E5 balik menekan kuda F6 pion pukul kuda C3 dan pion putih ganti pukul kuda F6 tentu hitam harus segera ambil tindakan terhadap pion F6 karena ada potensi pukul gajah dengan tempo tekan menteri maka dari itu hitam melangkah gajah pukul pion F6 pion pukul pion C3 pion C5 dan dari posisi ini umumnya GM papan atas seperti Ivan Cuk dan Topalov memilih mengambil langkah pion pukul pion C5 dan kali ini putih juga memilih pion pukul pion C5 rogade dan untuk melindungi pion lemah C5 putih bisa mengembangkan gajahnya ke E3 atau ke A3 dan dalam permainan ini putih memilih gajah A3 gajah E7 menambah tekanan terhadap pion C5 dan putih memperkuat pion ini dengan mendorong menterinya ke D4 menteri C7 terus menambah tekanan terhadap pion C5 dan tidak memungkinkan mengirim bala bantuan untuk melindungi pion C5 dengan segera putih memilih counter attack dengan benteng A B1 balik menekan gajah B7 gajah C6 menteri E3 gajah pukul kuda F3 dan gajah putih pukul balik gajah F3 dengan tembok tekan benteng A8 lalu benteng hitam mengendar ke B8 pion C6 ancaman terhadap kuda dan menawarkan perutukan gajah lemah A3 gajah pukul gajah A3 pion pukul kuda D7 menteri pukul pion D7 pion C4 memberi kesempatan menteri menekan gajah A3 lalu hitam melindungi gajah ini dengan menggajar menterinya ke E7 benteng B5 benteng pukul benteng B5 pion pukul benteng B5 benteng D8 kalau kita amati di papan nilai materi kedua pemain sama hanya gajah hitam punya peluang lebih efektif dalam memberi tekanan di sayap raja karena hitam punya pion mayoritas di sayap raja maka dari itu langkah pion putih ke G3 untuk keamanan raja dan kemudian mempertimbangkan bermanuver dengan pion-pion mayoritas putih di sayap menteri layak dipertimbangkan namun putih memilih benteng D1 karena hitam punya gajah yang lebih superior maka menerima tawaran dan melangkah benteng pukul benteng D1 skak gajah pukul benteng D1 menteri D6 menekan gajah di D1 sekaligus memantau peta C5 dan D4 setelah gajah menghindara ke F3 dan karena menteri putih menekan pion A7 hitam langsung menarik gajahnya ke C5 melindungi pion sekaligus menekan balik menteri putih serta mengincar peta lemah F2 dan setelah menteri putih menghindar ke E2 klasen menempatkan menterinya ke peta strategis D4 untuk menambah tekanan terhadap peta F2 sekaligus mengincar peta A1 pion G3 menciptakan lubang keamanan untuk raja pion G6 raja G2 raja G7 mulai mempersiapkan untuk mengurduk sayap raja dengan pion gajah C6 gajah B6 menstabilkan kedudukan gajah dengan berkoordinasi dengan pion menteri F3 pion F5 menteri E2 mengincar pion E6 lalu Magnus Carlsen mengamankan pion ini dengan mendorongnya ke E5 gajah B7 pion E4 gajah C6 gajah C6 kita lihat gajah dan menteri putih terlihat lucu mondar-mandir tanpa ada tekanan dan tujuan yang jelas sementara pion-pion hitam terus maju untuk menekan putih dan hitam melanjutkan permainan dengan raja F6 gajah B7 raja E5 terus maju guna mendukung pengemuran dengan pasukan pion di sayap raja gajah C6 pion G5 gajah B7 pion G4 memperkuat struktur pion dan kedepannya mempertimbangkan pion di lajur A untuk mengadakan pembongkaran gajah C6 pion H5 kita lihat menteri dan gajah putih seperti terikat karena menteri punya beban mengamankan petak F2 sementara gajah harus mengamankan diagonal panjang petak terang dan langkah pion putih ke H4 mungkin berlamanan yang paling layak untuk diambil walau hitam juga akan tetap unggul namun disini putih melangkah gajah E8 untuk menekan pion H5 namun disisi lain diagonal panjang petak terang jadi lemah dan hitam memanfaatkan ini dengan mendorong pion ke H4 bila pion putih pukul pion H4 maka akan di respon hitam dengan pion ke F4 ancaman garpuan di petak F3 terhadap raja dan menteri bila menteri pukul pion G4 maka menteri pukul pion F2 sekat raja H3 menteri G3 untuk menutup sekat tentu menteri pukul menteri hitam akan menang dengan mudah maka dari itu putih melangkah menteri B1 dan hitam melanjutkan tekanannya dengan pion H3 sekat raja G1 menteri B2 tetap menjaga tekanannya terhadap petak F2 sekaligus secara tidak langsung petak G2 serta menekan pion A2 gajah C6 menekan pion E4 serta berubah yang mengamankan petak penting G2 secara tidak langsung menteri pukul pion A2 gajah B7 menteri B2 ganti menekan pion B5 satu-satunya pion putih yang tersisa di sayang menteri gajah C6 gajah D4 tetap menjaga tekanannya terhadap petak F2 serta memantau petak penting C3 yang diincar menteri putih putih sudah sulit menentukan langkah menteri dan rajanya terikat melindungi pion F2 yang diincar gajah dan menteri hitam sementara gajah putih punya tugas yang berat melindungi pion B5 sekaligus petak penting G2 dihadapkan pilihan yang serba sulit putih melangkah gajah E8 pion E3 pion pukul pion E3 tentu akan menjadi petaka buat putih karena menteri akan meluncur ke G2 dan sekak mat maka dari itu putih melangkah raja F1 raja F6 menghindar dari lajur E sehingga lepas dari pion menteri dan pion hitam memungkinkan pukul pion F2 menteri E2 menteri C1 sekak untuk memaksa menteri putih melindungi rajanya dengan mundur ke E1 dengan adanya potensi unggul 2 pion hitam mengambil strategi penyeleraan perwira dengan menteri pukul menteri E1 sekak raja pukul menteri E1 pion pukul pion F2 sekak raja F1 pion F4 untuk memperlemah sayap raja pion pukul pion F4 raja F5 untuk mendapatkan pion lemah F4 dan setelah gajah F7 raja pukul pion F4 putih menyerah karena hitam sudah sangat unggul matri namun bagi yang ingin analisa lebih jauh bisa tetap di sini kita lihat hitam perlu mempromosikan pionnya di siap raja namun itu bukan pekerjaan yang ringan karena gajah yang di papan berbeda warna sementara petak pojok H1 bisa dikontrol oleh gajah putih maka bila putih melanjutkan permainan dengan gajah D5 raja hitam bisa bermanuver ke G5 untuk mencoba menghilangkan pion di H2 gajah C6 raja H4 gajah B7 gajah E5 menekan pion H2 namun di sisi lain membuat pion F2 lemah raja pukul pion F2 gajah pukul pion H2 gajah C6 pion G3 skak raja F1 pion G2 skak dan ancaman promosi di petak G1 yang memaksa gajah putih pukul pion G2 pion pukul gajah G2 skak raja pukul pion G2 gajah C7 raja F3 gajah B6 dan berikutnya raja hitam hanya perlu menghilangkan pion B5 dan berikutnya mendorong pion di lajura menuju petak promosi yang tentu akan sukses karena petak pojok H1 bisa dikontrol gajah hitam demikianlah para pecinta catur permainan yang menarik dari juara dunia Magnus Carlsen saat menghadapi setelan Brimel pada turnamen Gasol Bigger & Master tanggal 3 Oktober 2005 yang diwarnai dengan pengikatan gajah dan menteri seperti biasa saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur yang menarik lainnya sampai jumpa selamat menikmati